Salam sejahtera, sosok yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kini kita akan memikirkan bagian akhir dari pemikiran kita tentang kemiskinan. Yaitu miskin, tetapi terhormat. Nah, itu yang akan menjadi tema kita. Nah, pada bagian ini kita akan merenungkan ada dua bagian pembacaan kita mengenai jemaat di Smyrna. Yang terambil dari Wahyu pasal 2, ayat 8 sampai ayat 11. Kemudian, Wahyu pasal 3 mengenai jemaat Laodokia, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Nah, tetapi kita akan membaca saja satu bagian ayat 9 dari pasal 2 Wahyu tadi. Wahyu 2, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis. Nah, inilah ada orang-orang Smyrna, sosok. Alkitab menggambarkan kepada kita bagaimana ada surat dari kepala gereja, Tuhan yang hidup kepada masing-masing malekat jemaat. Yaitu kepada jemaat yang menerima, yang dijaga, dipelihara oleh setiap malekatnya masing-masing. Nah, pengertian ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena memang ada pemahaman yang utuh, setiap jemaat itu dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan menaruh malekatnya, menjagai jemaatnya. Nah, kalau kita melihat orang-orang di Smyrna, dikatakan mereka miskin. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun, engkau kaya. Kalimatnya sangat jelas dan sangat tegas dan sangat lugas, sosok. Maka kita melihat bahwa orang-orang Smyrna adalah orang-orang yang miskin akan harta. Itu fakta. Mengapa mereka miskin akan harta? Karena Smyrna sebetulnya bukan kota miskin. Smyrna itu kota cukup kaya, penduduknya cukup lumayan sebetulnya. Tetapi orang-orang Kristen di Smyrna adalah orang-orang Kristen yang punya prinsip. Sehingga ketika mereka sebagai orang-orang Kristen diminta untuk bersembayang di kuil Kaisar Tiberius. Sebagai wujud penghormatan Smyrna kepada Roma. Orang Kristennya tidak mau. Karena tidak ada di dalam kekristianan sembayang nyembah patung. Apalagi cuma patung raja begitu. Tidak mau. Tetapi karena mereka tidak mau, akhirnya mereka dibuat atau dicap semacam pengganggu, pengabdian kepada Roma. Mereka ini bisa dianggap semacam gerakan bawah tanah yang patut untuk di isolasikan. Itu mengakibatkan orang-orang di Smyrna di isolasikan di dalam pergaulannya. Dipersulit dalam kerjanya. Katakanlah dalam dagang. Mau beli, tidak ada yang mau jual sama mereka. Mereka mau jual barang, tidak ada yang mau beli dari mereka. Nah ini mengakibatkan kesulitan. Kesulitan yang mereka alami. Di dalam perekonomian. Itu membuat mereka berat sekali. Iya. Dan sangat pahit sekali. Tetapi apapun yang mereka alami di tengah-tengah kepahitan itu tidak membuat mereka berhenti. Mereka tetap mencintai Tuhan. Mereka tetap mengabdi kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan berkata, aku tahu kemiskinanmu tapi engkau kaya. Mereka miskin secara jasmani. Mereka miskin secara harta. Tetapi mereka punya gairah hidup yang luar biasa untuk bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena mereka kaya secara rohani. Maka perbandingan kaya miskin di sini sangat terasa dan sangat kontra sekali. Maka orang-orang Smyrna muncul menjadi jemaat yang punya kualifikasi. Miskin, tapi saya sebut tadi, terhormat. Miskin tidak membuat mereka menjual diri. Miskin tidak membuat mereka mengobrol harga diri. Miskin tidak membuat mereka berkompromi. Lalu demi kekayaan dan sesuap nasi mereka rela pergi ke kuil sang kaisar dan menyembah patung kaisar. Mereka tidak rela untuk menundukkan diri mereka kepada patung manusia yang bukan apa-apa. Mereka tahu Tuhanlah Tuhan yang hidup yang ada di dalam surga. Kepadanya lah mereka berharap. Ini menjadi bagian yang sangat serius sekali, susur aku. Maka Smyrna sudah menunjukkan kualifikasi yang sangat hebat. Sangat berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Terlalu sedikit orang mau miskin. Sekalipun untuk sebuah kehormatan korhanian. Akhirnya banyak orang melacurkan dirinya. Berkorupsi, menghalangkan segala cara. Untuk mencari status pengakuan di dalam kehidupan sosialnya. Pedih, sedih. Tapi itulah kenyataannya. Bahkan tidak kurang. Gereja, para pendeta. Rasanya kurang pede. Kalau tidak terlalu kaya. Kehilangan gairah, susur. Sampai kadang-kadang sudah tidak lagi tahu tujuan mau kemana. Karena itu biarlah. Pendeta-pendeta yang masih setia boleh berdoa. Untuk jemaat. Supaya jangan terbawa kepada arus. Kegilaan kepada harta. Sampai lupa. Kepada harga diri. Sebagai seorang Kristen yang perlu dipertahankan. Sebaliknya jemaat-jemaat yang masih setia kepada cinta kasih Tuhan. Boleh berdoa. Supaya jangan pula para pendeta terjerumus kepada perangkap harta dunia. Mengorbankan. Moral dan integritas yang patut dipertahankan. Miskin, boleh-boleh saja. Tapi kita kaya rohani. Miskin, boleh-boleh saja. Tetapi kita harus kaya di dalam karya. Karya pengabdian kepada Tuhan kita. Orang-orang di Smyrna bahkan sampai mati untuk mempertahankan imannya. Mereka kaya bukan saja rohani saja. Di dalam sikapnya. Tetapi mereka juga kaya di dalam karyanya. Secara aktif mereka melakukan pemahaman keyakinan mereka. Secara aktif mereka memilih untuk mati dihukum daripada tunduk dan menaklukkan diri. Untuk menyembah di kuil sang kaisar. Dimana kaisar itu dihormati dan dihargai. Sekalipun sebetulnya. Jika mereka sujud menyembah. Mereka akan mendapat kehidupan yang layak. Ekonomi yang mapan. Tetapi mereka tidak mau terhina karena hal itu. Bukankah ini sebuah lukisan yang mengagumkan. Kaya tidak salah. Kaya bukan dosa. Yang salah dan dosa adalah. Kaya dengan melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Kaya dengan mengangkangi, membelakangi kebenaran firman Tuhan. Kaya dengan menghalalkan segala cara. Itulah yang Tuhan marah. Itu yang Tuhan tidak mau. Karena itu. Kepada orang-orang. Yang secara pernekonomian Anda jatuh dan miskin. Asal jangan Anda miskin. Karena kemalasan dan kebodohan yang tidak pernah disesali. Artinya. Sudah malas bodoh yang malah dinikmati. Tetapi jika Anda miskin karena kejujuran. Karena kebenaran. A adalah A. B adalah B. Dan Anda merasa semacam sulit berkembang. Tertimpa tertindi dalam pergumulan persoalan kehidupan. Membuat sepertinya. Pintu-pintu rejeki tertutup. Kesempatan-kesempatan hilang. Awas. Jangan takut. Berkarya terus. Anda bukan yang pertama. Orang Semirna sampai mati karena itu. Kita mungkin cukup berkeringat saja kan ya. Kan kita gak mati gara-gara itu. Mana ada di Indonesia ini orang dihukum karena melakukan kebenaran. Zaman kita sudah zaman berubah. Zaman dulu jelas penjajah Roma itu kafir. Bunuh saja itu orang-orang Kristen. Begitu. Kita jauh lebih nikmat lebih baik hidupnya. Kenapa kita menjadi sengeng? Kenapa kita menghina diri dalam kemiskinan? Meminta ke kiri, mengemis ke kanan, bahkan cenderung. Kemudian jadi melakukan penipuan-penipuan yang tidak pada tempatnya. Hati-hati. Orang-orang Semirna miskin tetapi kaya. Di dalam pengabdian dan pengalaman mereka. Berjalan bersama dengan Tuhan. Membuat keyakinan-keyakinan mereka semakin solid, kuat dan begitu hebat. Pantas untuk dikenang di dalam sepanjang sejarah gereja. Orang-orang Semirna memang miskin. Tapi maaf, dia terhormat. Maaf, mereka orang-orang hebat. Mari coba kita bandingkan dengan jemaat di Laodokia. Jemaat Laodokia justru kebalikan daripada jemaat yang ada di Semirna. Laodokia. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Karena engkau berkata aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan bahwa engkau tidak tahu. Bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah pada waktu kalimat ini di ucapkan oleh Yesus menjadi satu kalimat yang sangat keras. Laodokia selalu bangga dengan kehidupannya. Kota yang hebat. Yang sudah terkenal industri wall hitamnya. Kota yang hebat. Yang memang cukup maju ke dokterannya. Kota yang hebat. Kota yang kaya. Kota yang luar biasa didamkan oleh semua orang. Dan jemaat di sana pun memang rata-rata jemaat kaya. Tetapi sayang sekali. Justru di dalam kekayaan mereka lupa. Itu membuat mereka menjadi miskin di dalam kerohanian. Karena mereka selalu bergulat dari kenikmatan satu kepada kenikmatan yang lain. Mereka miskin di dalam kepekaan. Mereka membuat dan menjalankan kalender-kalender gereja. Ada Natal, ada Pasca, dan lain-lain yang kita lakukan. Mereka lakukan juga. Mereka menikmatinya mungkin dengan cara yang hebat. Tetapi sayang mereka lupa. Mereka melakukannya itu semua. Karena kekuatan harta benda yang mereka punya. Sehingga rasa kebergantungan kepada Tuhan sudah tidak lagi ada. Mau bikin apa? Dijamin beres. Karena memang mereka punya. Kapital. Punya modal yang cukup. Untuk menumbuh kembangkan. Dan mencapai apa yang menjadi sasaran atau harapan. Di dalam pesta-pesta perayaan kekristianan yang ingin mereka kerjakan. Itu membuat mereka tidak lagi mawas diri. Cenderung menjadi sombong. Terjebak pada perangkap-perangkap duniawi. Itu membuat mereka. Tidak lagi memiliki kepekaan, kerohanian. Akhirnya apa yang mereka lakukan bukan menjadi menyenangkan Tuhan. Justru menjengkelkan bagi Tuhan. Mereka itu disebut orang-orang yang payah. Suam-suam kuku. Ibadah sih ibadah. Tapi bergantung kepada harta bendanya. Bukan kepada Tuhannya. Ibadah sih ibadah. Tapi bukan menyenangkan Tuhan. Tapi menyenangkan diri atau organisasinya atas kemampuan menyeranggarakan. Pesta atau konser atau apapun namanya itu. Yang dirohani-rohanikan. Ini kritikan terhadap Laudokia. Orang-orang Laudokia itu kaya dalam harta. Tetapi semuanya mereka miskin dalam karya. Sekalipun secara kasat mata kita bisa melihat karya mereka sih hebat. Pesta rohani satu ke pesta rohani yang lain. Tetapi karya itu di kacamata Allah bukan apa-apa. Yesus pernah mengutip kalimat daripada Yesaya ketika berkritik orang-orang Israel. Bangsa ini beribadah padaku percuma. Karena mereka beribadah hanya dengan mulut, bibir saja. Hatinya jauh dari aku. Mereka tidak dihargai di dalam ibadah. Itu juga orang Laudokia. Karya mereka. Dari pesta rohani satu, pesta rohani yang lain. Kasat mata itu hebat. Tetapi itu bukan merupakan karya apa-apa di depan Tuhan. Orang semirna tidak bisa bikin pesta rohani model begitu. Tapi justru mereka karya. Kaya sekali. Karena bahkan mereka berani di dalam kebenaran mati untuk Tuhan. Kesetiaan yang teruji. Dan patut untuk dipuji. Sungguh luar biasa. Orang-orang di semirna berbeda dengan orang-orang Laudokia. Orang-orang Laudokia miskin dalam pengabdian. Karena sebetulnya mereka tidak sedang mengabdi kepada Tuhan. Tapi mereka sedang mendemonstrasikan sebuah kemampuan keagamaan mereka. Mereka tidak sedang mengabdi kepada Tuhan. Karena mereka bergantung kepada kemampuan, kekuatan, harta, benda mereka. Mereka tidak sedang bergantung kepada Tuhan. Tidak. Mereka tidak mengabdi. Tapi mereka mengkaryakan diri. Karena itu sesuatu yang kekasih. Ketika kita melihat Smyrna dan kita melihat Laudokia. Maka kita melihat Smyrna yang miskin tapi kaya. Sebaliknya Laudokia yang kaya tetapi miskin. Laudokia memang seringkali menggambarkan gereja-gereja modern masa kini. Yang tumpang tindih di dalam proyek yang tidak kadu-kaduan. Tetapi di dalam karya mengasihi. Hal sungguh menyedihkan. Besar pasak daripada tiang gitu ya. Karya kepedulian. Untuk memikirkan kemajuan kemanusiaan. Wah makin memprihatinkan. Karena terlalu jauh. Dari apa yang Tuhan mau. Menghilang tenggelam. Jadi sesuatu yang kekasih. Kalau kita melihat kenyataan-kenyataan seperti itu tidak heran. Kalau Laudokia boleh dibilang gereja suam-suam kuku yang dimuntahkan Tuhan. Berteriak nama Tuhan. Pesta rohani digelar hebat. Tetapi sebetulnya. Diri mereka lah yang mereka puaskan. Kebanggaan mereka lah yang ingin mereka capai. Supaya mereka dikenal orang rohani. Yang penuh cinta kasih. Dan enteng menghamburkan rupiah yang dimiliki. Just that. Mereka mendapatkan kepuasan-kepuasan atas apa yang mereka kerjakan. Suam-suam kuku. Memberi uang tetapi tidak memberi hatinya. Memberi hati tapi hanya sekedar dalam kata. Bukan dalam nyata. Dimana Tuhan melihat dan mengukurnya. Jadi biarlah miskin. Tapi terhormat. Miskin sasa saja. Miskin bukan aib. Selama sekali lagi. Anda miskin bukan karena malas. Miskin harta. Tetapi jangan sampai miskin jiwa. Membuat Anda menghina diri. Miskin jiwa. Membuat Anda tidak lagi mampu menghargai hidup sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sasa saja miskin. Anda tidak perlu merasa terhina. Karena kemiskinan. Bukan barang hina. Yang hina adalah penipuan. Sekalipun Anda kaya karenanya. Yang hina adalah ketidakjujuran. Sekalipun Anda mendapat kedudukan sosial politik yang baik karenanya. Sasa saja. Kita miskin. Tetapi jangan sampai miskin rasa. Sehingga tidak lagi mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain yang ada di sekitar kita. Apalagi yang dirasakan Tuhan di dalam batinnya. Yang dirasakan Tuhan. Dan yang diinginkannya dari kita. Kita sudah mati rasa. Awas. Maka miskin sasa saja. Tapi jangan sampai kita mati rasa. Sehingga tidak lagi mempunyai rasa malu. Sehingga tidak lagi mempunyai rasa malu. Dan sekali lagi tidak mempunyai rasa malu. Membuat kita terlena dalam kesesatan, kekacauan. Yang tidak pernah terhenti. Sah-sah saja miskin seseorangku. Tapi jangan sampai miskin rasa. Sehingga nanti tidak tahu lagi. Siapa yang harus saudara hormati. Yang saudara kasihi. Sehingga saudara tidak lagi peduli kepada Allah yang hidup. Apalagi sesama manusia yang ada di sekitar kita. Miskin. Sah-sah saja. Tapi kita menjadi orang miskin terhormat. Yang sekalipun miskin dalam harta. Tetapi tidak miskin di dalam karya. Kita mendemonstrasikan arti sebuah kejujuran. Dan orang bisa melihat. Dan berkata. Herannya. Itu orang sebetulnya miskin loh. Dia butuh duit. Tapi heran sekali. Jujur loh. Kamu taruh duit sembarang. Dia lihat. Dia butuh. Tapi dia tidak akan juri. Dia akan kembalikan. Pak. Uang Bapak tercecar. Hebat. Orang-orang miskin yang jujur akan berkarya secara luar biasa. Itu jauh lebih terhormat. Daripada orang kaya yang mengambil apa yang bukan miliknya. Yang atas nama hukum memeras orang yang lemah. Atas nama negara memutarbalikan fakta. Mereka bukan menghidupi rakyat. Tapi hidup dari rakyat. Wah. Ini merepot. Karena itu sebagai orang-orang Kristen. Mari kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita. Berbahagia kalau Anda kaya. Tapi awas. Anda bukan apa-apa. Kalau Anda tidak juga kaya rohani. Kaya karya. Kaya pengalaman pengabdian kepada Tuhan. Dan Anda yang miskin. Bukan apa-apa. Anda tidak hina. Tetapi akan menjadi hina luar biasa. Kalau sudah miskin. Anda miskin pula dalam rohani. Miskin pula dalam karya. Miskin pula dalam pengabdian. Kepada Tuhan. Apa yang bisa saudara katakan. Apa yang bisa saudara ceritakan. Karena itu. Mari kita pikirkan baik-baik. Miskin bukanlah sebuah permasalahan yang terlalu serius sekalipun. Dia tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi. Karena persoalan di bumi ini yang paling serius adalah. Ketika manusia tidak lagi menjadi manusia. Karena kehilangan kejujurannya. Ketika manusia tidak lagi menjadi manusia. Ketika kehilangan kebenaran yang harus ditegakkan. Ketika manusia tidak lagi manusia. Karena miskin di dalam cinta kasih. Dan mengobarkan permusuhan. Pertikaian. Kehancuran. Ketika manusia tidak lagi menjadi manusia. Karena tidak lagi mampu menghargai sesamanya. Seperti menghargai dirinya sendiri. Karena itu miskin bukan apa-apa. Jikalau Tuhan mengizinkan kita melewati hidup kita. Dari garis kemiskinan kepada garis kemiskinan. Biarlah kita selalu berdoa. Supaya jangan sampai kita miskin pula. Di dalam karya nyata pengabdian kita. Untuk puji hormat nama Tuhan kita. Supaya jangan pula kita miskin di tengah-tengah kehidupan kita. Seterusnya dunia sekarang. Kaya di dalam harta. Tapi miskin di dalam karya. Bangsa kita Indonesia ini terpuruk. Sangat menyakitkan. Kita ini sudah miskin harta. Miskin masa depan. Miskin pula kejujuran. Dan kebenaran. Semua diputar balikkan. Hanya untuk memperjuangkan aji mumpung. Mumpung masih menjabat. Mumpung dan mumpung. Dan mumpung mumpung yang lainnya. Semua orang berambisi. Mencipta sensasi. Menjamin hari-hari. Di sini dan nanti. Dengan apa? Dengan menipu. Mengakalakali. Tidak jujur. Orang tidak malu untuk itu. Banyak orang malu. Untuk bicara keadilan dan kebenaran. Mereka tidak mau. Karena rugi. Tapi banyak orang tidak malu. Untuk menyuarakan suara kebencian. Suara ketidakjujuran. Kemunafikan. Ibu Manaf. Dan Bapak Munaf. Banyak berkeliaran. Pak Munafik. Dan Ibu Munafik. Hei. Sudah-sudah aku. Kita boleh miskin. Tapi jangan hina dirimu. Kita boleh miskin. Tapi jangan sesalih hidupmu. Kita boleh miskin. Angkat kepalamu. Lihat ke surga. Dan berkatalah kepada Tuhan. Tuhan. Aku boleh miskin di sini. Tapi satu yang kupinta padamu. Beri aku. Cinta kasih. Meninggikan. Kejujuran. Keadilan. Kebenaran. Beri aku berbuah. Untuk boleh bersaksi bagimu. Saya ingin mengingatkan kita. Tak ada rasul yang kaya. Hidup mereka. Tak meninggalkan warisan apa-apa. Bagi anak cucunya. Miskin-miskin saja. Biasa-biasa saja. Tapi mereka menimbulkan iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita meninggalkan harta. Wartiasan yang hebat. Sekaligus malapetaka. Karena pertikaian antara anak dan sanak saudara. Akibat harta benda yang ditinggalkan. Ah. Sangat menyedihkan. Karena itu kalau anda kaya. Jangan lupa. Kaya dalam karya. Kaya dalam kejujuran. Kaya lorhanimu. Dan kalau anda miskin. Jangan miskin. Dalam karyamu. Jangan pula miskin. Dalam pengabdianmu. Dan jangan pula miskin. Dalam rohanimu. Karena itu. Kalau anda miskin. Jangan menyesal. Menangis. Meratap. Dan berkata ala ta'adil. Tidak. Tapi malulah. Menangislah. Merataplah. Kalau anda miskin. Dalam kerohanianmu. Miskin. Dalam karyamu. Miskin. Dalam pengabdianmu. Kira Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Selamat kayamu. Bukan harta. Tapi kaya. Rohani. Kaya. Karya. Kemuliaan bagi Allah. Karya. Pengabdian. Yang tuntas bagi dia. Tuhan kita. Amen. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Shreit. Bagi anda. Yang merasa diberkati. Dan ingin menjadi mitra pangah. Dalam melayani melalui doa. Daya dan dana. Silahkan menghubungi kami. Melalui telpon 392-4229. 392-4229. Atau melalui SMS. Di 0811-991087. 0811-991087. Atau juga bisa mengikuti website kami. Di www.yapama.com Tuhan memberkati.